Terkait perbaikan sistem yang berujung pada antrian panjang pembelian tiket KRL, kita lihat bagi masalah suasana di salah satu stasiun, yaitu di stasiun Depok Lama. Sudah ada Aprilia Putri di sana. Aprilia Putri, apakah masih terjadi penumpukan di stasiun Depok Lama ini? Ya, informasi terbaru yang dapat saya sampaikan kepada Anda, Rio, dan juga pemirsa, bahwa pembaruan sistem yang dilakukan oleh PT KCI tadi pukul 11.15 sudah selesai dilakukan. Itu artinya, tadi yang jika pembelian tiket menggunakan kartu kertas biasa, saat ini sudah kembali menjadi kartu elektronik. Dan sesuai yang dikatakan oleh VP dari komunikasi PT KCI sendiri, Ibu Eva Koir Indonesia, yang mana pembaruan sistem ini dibertujuan untuk mempermudah penumpang dalam pembelian tiket. Untuk kartu elektronik yang baru dalam sistem ini, penumpang dapat membeli dengan e-money ataupun kartu elektronik berlaku umum lain. Memang pemirsa proses pemberlakuan atau pembaruan sistem ini dimulai sejak Sabtu lalu dan berakhir Senin ini. Sempat terjadi beberapa penumpukan penumpang tadi pagi, karena memang terjadi penumpukan di depan loket pembelian tiket KRL. Dan ditambah banyak sekali masyarakat atau warga yang berangkat untuk bekerja dan juga sekolah. Dan rencananya pihak PT KCI akan terus memperbaharui tiketing ini agar bisa lebih baik untuk penumpang kereta api. kembali.